Selamat datang di Flash News Peta TV Luas lahan milik Kejaksaan Negeri Kudus bertambah puluhan meter Hal tersebut diketahui setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kudus Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Ardian mengatakan Saat pengukuran lahan yang dilakukan pada tahun 1980 Lahan milik Kejari Kudus yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Luasnya 2.980 meter persegi Namun setelah dilakukan pengukuran ulang pada Oktober 2021 lalu Luas lahan bertambah menjadi 3.017 meter persegi Menurutnya permintaan pengukuran ulang lahan tersebut Karena pihaknya merasa ada yang janggal terkait bangunan gedung Kejari Yang berbatasan dengan markas Kodim Kudus di sisi barat dan kantor pos di sisi timur Benar adanya setelah dilakukan pengukuran ulang Ada penambahan luasan lahan milik Kejari Kudus Dari luasnya 2.980 menjadi 3.000 lahan Ada penambahan sekitar 37 meter Mudah-mudahan ini membawa kebaikan Buat Dan pemerintah dan kejaksaan Melikudus khususnya Awalnya inisiatif untuk diukur ulang dari mana sih was bener-bener Awalnya Karena Ada keucurikan kami Melihat tembok dari kelembangan Tetangga sebelah yaitu Bantok Pos Terkait dengan adanya penambahan luas lahan milik Kejari Kudus tersebut Menurut Kepala BPN Kudus Pratomo Adiwi Bowo Hal itu dianggapnya wajar Menurutnya penambahan luas tanah dimungkinkan Karena adanya kesalahan petugas atau human error Saat mengukur pada tahun 1980 itu Sebab ketika itu pengukurannya masih manual Terkait kejakan kesini Apa ini kok? Satu soalnya Jadi Kita ada penyerahan Di antifikat Di sasa negeri Sertifikat tak pakai Jadi kemarin Dia pakai sehari Ini Mengajukan permohonan Perunan Dan Penggantian pelaku sertifikat Karena Pelanggonya Sertifikat tak pakai ini Dulunya berlaku lama Dia pengen update Kemudian kita lakukan Pengukuran ulang Dan secara itu Dan Memang kemarin kami sudah sepakat dengan Pak Kejari Kita Akan adakan Semacam Seremonial kecil-kecilan Untuk penyerahan sertifikat Untuk terakhir pengukuran itu kapan ya Pak? Pengukuran bulan kemarin Bisa di jelasin Pertama kali Pertama kali Oh iya Sertifikatnya Tentunya tahun 80-an Terkait adanya perubahan Pelan luas Penambahan luas itu Karena mungkin Pada Saat dulu ya Jadi masih Pengukuran masih manual Sehingga tingkat Tingkat Penghidungan luasnya itu Human errornya masih tinggi Sekarang kita sudah pakai digital Semua Itu aja sih Terima kasih sudah menyaksikan Flash News Selalu perbarui informasi Anda Di Pita TV dan portal berita Pita News.id Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!